Rumah di Jalan Bineka Raya Jatinegara Jakarta Timur ini dikontrak atas nama Ziyad, ayah kandung Darin Mumtazah. Darin Mumtazah merupakan pelajar SMK kelas 3. Bersama keluarganya, ia menempati rumah ini sejak 8 bulan lalu. Sebelumnya, Darin tinggal sendiri di rumah kontrakan di Jalan Kebonanas Utara 3, Jatinegara Jakarta Timur. Sejak dipanggil KPK 3 pekan lalu, keluarga Darin tidak lagi menempati rumah ini. Sudah, orang KPK datang ke saya sekitar kurang lebih 3 mingguan yang lalu dan memberi surat untuk si Darin tersebut. Tapi orang KPK tidak pernah ketemu, jadi akhirnya suratnya dititip ke saya selaku ketua RT, dan akhirnya saya menitipkan ke ibu Pazjat, istrinya. Kalau ibunya sampai sekarang pun masih aktif, gara-gara sejak KPK memberikan surat, sampai saat ini rumahnya kosong. Gimana Pak sekarang? Wah saya kurang tahu, Pak. Karena saya tidak dikasih data yang otetik sekali sih. Sejak kapan rumah ini kosong, Pak? Tidak ditinggalin sama Darinan keluarganya? Kurang lebih 3 mingguan. Kalau Pak Jiat sendiri memang aktif di PKS? Saya kurang tahu pas Jiat aktif di partai atau tidak? Pak Jiat punya usaha itu wira swasta. Di bidang apa itu, Pak? Di bidang catering. Kalau tidak salah, ya bapaknya Jiat namanya. Jiat, maksudnya Darin yang dari kapan? Darin itu anaknya. Anaknya tinggal di sini juga? Tinggal di sini. Pak Elahi sering ke sini juga? Tidak juga sih, saya jarang ketemu. Tapi suka ke sini? Pernah. Pernah ketemu ya? Darin Mumtazah disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden PKS Lutfi Hassan Izzak. Darin kini menghilang setelah minggu lalu tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan swap imbor daging. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan.